Ini adalah tempat cuci tangan di setiap kelas yang kita siapkan untuk PTM Semua tersedia tempat cuci tangan masing-masing Jadi selain di bawah, ketika mau masuk kelas juga tetap cuci tangan Progres kesehatan tetap terjaga Terjaga, oke, baik Terjaga, oke Terjaga, oke Ini tanggal literasi ya bu, namanya Yang di atas bu Ini yang berhubungan dengan literasi Setiap tanggal kita kasih Kalau tulisan-tulisan ada motivasi, ada pembelajaran Ini adalah persiapan Tenda literasi Yang di atas lu, di atas lu lu, biar hati-hatian Nah, anak, ini baru lebih Yang di atas lu, di atas lu, biar hati-hatian Di atas lu, biar hati-hatian Perkenalkan saya Kurniawati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Borekulum SDN Rauh Bangun 12 lagi. Hari ini kami para guru mempersiapkan kegiatan persiapan PTM terbatas untuk besok hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Apa saja sih yang kita siapkan hari ini? Ada banyak hal. Apa saja Bu Nenek yang pertama? Pertama kita mempersiapkan protokol kesehatan dari cuci tangannya, kemudian persiapannya dari jalurnya. Selain yang dipersiapkan oleh sekolah, kita pun meminta persetujuan dari orang tua berupa pengisian lingkungan pokok untuk kegiatan di hari Senin. Jadi bagi yang orang tuanya mengetujui, hari Senin siswanya bisa masuk untuk kegiatan PTM. Untuk jadwalnya, untuk besok hari Senin, kelas 1 dan 2, itu kita memakai sistem absen, 1 sampai 16. Untuk hari Rabu, itu kita pakai absen 17 sampai dengan 32. Kalau untuk kelas tinggi, kita memakai sistem 50% dari jumlah siswa. Untuk hari Senin ini, kita yang akan hadir di dalam PTM terbatas ini, kelas 1, 2 dan 6. Untuk hari Selasanya, kita skerilkan, kita semprot semua ruangan supaya progres kita tetap terjaga. Untuk hari Rabunya, kegiatan kelas 1, 2 dan 4. Ya, dari hari Kamisnya, kita skerilkan lagi, kita semprot, kita bersih-bersih. Kemudian di hari Jumatnya, ada kegiatan di kelas 3 dan 5. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baik.